Desa ku yang ku cinta pujaan hatiku Tempat ayah dan bunda dan handai taulanku Selamat datang di Desa Rumbio. Ini adalah profil Desa Rumbio. Desa Rumbio ini merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Mandiri Natal yang letaknya tepat di Panyabungan Utara. Desa Rumbio. Desa yang terletak 0 derajat 54 menit di atas garis katul setiwa ini adalah Desa Akraris. Juga masyarakatnya merupakan peternak dan pekebun. Tak mudah bercerai selalu ku rindukan Desa ku yang pernah. Di desa ini juga terdapat sarana pendidikan seperti sekolah dasar, madrasah, dan sekolah menengah atas. Desa ini merupakan salah satu desa berprestasi di Kabupaten Mandailing Natal. Aliran sungai Batanggaris yang membentang di sebelah barat desa merupakan salah satu faktor pendukung potensi desa. Desa ku yang aku cinta, ku jalanlah hatiku, tempat ayah dan bunda. Getek merupakan sarana transportasi penyeberangan melalui aliran sungai Batanggadis yang berada di sebelah barat desa Rumbio menuju kecamatan Huta Bargor. Desa Rumbio yang luas wilayahnya 406 hektare merupakan daerah akraris yang ditunjang oleh dunia pertanian dan terutama itu padisawah yang luas wilayahnya itu mencapai hampir 300 hektare. Selain itu ditunjang pula oleh luasnya kolam ikan yang ada sekitar 50 hektare dan juga lahan perkebunan masyarakat dan badan usaha milik desa memiliki lahan seluas 18,5 hektare. Selainnya adalah merupakan daerah das atau daerah aliran sungai Batanggadis dan ditambah dengan pemukiman penduduk. Jumlah penduduk desa Rumbio tahun 2018 berjumlah 2180 orang jiwa dan terdiri dari 467 kepala keluarga di mana 90 persennya adalah masyarakat petani. Dan 40 persen dari penduduk desa Rumbio adalah masyarakat petani peternak di mana banyak dari masyarakat ini menggantungkan hidup dari dunia pertanian dan peternakan. Kita lihat bahwa hasil peternakan untuk wilayah desa Rumbio dan sekitarnya banyak diadopsi baik penyediaan hewan kurban maupun penyediaan bibit-bibit ternak baik itu sapi, kerbau, dan kambing itu berasal dari desa Rumbio. Di desa Rumbio ini merupakan daerah akralis yang dikelilingi oleh empat aliran sungai yang mana aliran sungai ini bermuara semuanya ke sungai Batanggadis dan memiliki sarana dan prasarana termasuk di desa Rumbio adalah adanya objek wisata berada di daerah aliran sungai. Dan memiliki satu alat transportasi tradisional yang disebut dengan perahu ganda atau getek. Kami menyadari bahwa desa Rumbio ini masih memiliki potensi yang sungguh bisa dikembangkan dan kami membutuhkan uluran tangan baik investor maupun pemerintah daerah dalam mengembangkan baik itu dunia perikanan, baik itu pertanian maupun jenis tanaman hortikultura. Produk unggulan desa Rumbio termasuk adalah bahan pangan seperti jagung dan dari desa ini dikeluarkan atau dijual jagung sejumlah 32 ton per minggunya dan itu dibawa ke berbagai daerah termasuk ke Sumatera Utara atau ke Medan dan juga ke daerah Sumatera Barat atau Payakumbu. Dan kami di desa Rumbio ini memiliki sistem sosial yang mana masyarakatnya terdiri dari 5 kahangi atau 5 marga yang dikumpulkan menjadi satu atau yang disebut dengan persatuan marga dan ini masing-masing dikepalai oleh pengurus yang disebut dengan kahangi. Di kahangi ini ada pengurusnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Dalam sistem sosial masyarakat desa Rumbio yang mana tetap mengadopsi sistem dalihan Natolu yaitu adanya kegiatan yang ditunjang oleh mora, kahangi, dan anak baru berperan serta dalam setiap kegiatan baik itu pesta maupun adanya kemalangan atau orang meninggal. Dan Alhamdulillah sampai saat ini sistem gotong royong masyarakat desa Rumbio masih terus secara turun-temurun masih digalakkan. Bahkan pemerintah Kabupaten Mening Natal pada tahun 2016 yang lalu mencanangkan desa Rumbio sebagai bulan bakti gotong royong untuk wilayah Kabupaten Mening Natal. Hal ini dilihat dari sistem peran serta masyarakat yang mau bergotong royong. Dan salah satu andalan masyarakat desa Rumbio sampai saat ini adalah kami memiliki badan usaha milik desa yang mengelola berupa aset tanah seluas 18,5 hektare dan itu telah ditanami berupa pohon kelapa dan pisang. Dan setiap bulannya itu memasukkan income kekas desa atau kekas badan usaha milik desa ini sejumlah antara 8 sampai 10 juta per bulannya. Dan ini ditangani oleh hasil musawarah oleh masyarakat yang disebut dengan pengurus ataupun ketua sekretaris bendahara badan usaha milik desa unit usaha berupa kebun masyarakat. Yang kedua hasil dana desa tahun 2017 kami mengarahkan berupa fasilitas air bersih. Alhamdulillah dari air bersih ini kami bisa membuat menjadi satu unit badan usaha milik desa berupa penyediaan air bersih ke rumah-rumah. Dan ini ditunjang dengan penghasilan per bulannya atau iuran air ini setiap bulannya adalah sebesar 15 ribu dan sampai saat ini telah terdaftar lebih dari 150 kepala keluarga yang memakai air bersih ke rumah-rumah. Dan ini adalah berupakan anugerah yang sangat besar karena di desa Rumbio kita dapati banyaknya air yang kurang sanitasinya kurang baik ataupun airnya kurang memadai untuk dijadikan sebagai bahan minuman atau untuk diminum. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima 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 menonton!